Intro Bab 1031, mengapa begitu bagus? Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Boom, sama seperti Liu, Siang Ji juga dihujani dan jatuh ke samping Liu karena malu. Teman Siang Ji, Kaisar Liu Zun mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut dan gembira yang tak terlukiskan. Jelas terlihat bahwa dia sedikit bersuka cita dalam hatinya. Bukan aku, wajah Siang Ji berubah, kepercayaan dirinya hancur berkeping-keping. Dia sangat merasakan sakitnya jatuh dari awan ke dalam rawa. Hal ini membuat Siang Ji sangat tidak nyaman hingga dia ingin muntah darah. Pada saat yang sama, Liu, yang sedang dalam suasana hati yang lebih baik, telah mengundang Yuan Yue untuk muncul. Namun, Yuan Yue masih meminta rekannya, peri sembilan kesengsaraan, untuk mencobanya terlebih dahulu. Hasilnya bisa dibayangkan, tentu saja itu juga terpental kembali. Sepertinya warisan Kaisar ini akan jatuh pada Taoist Yuan Yue, dan Taoist Void. Dengan senyum di wajah Liu, ada sedikit sanjungan di mata Yuan Yue. Adapun kekosongan dan Kaisar Semu yang kemudian diubah sulang, itu sepenuhnya sewenang-wenang, tidak benar-benar-benar. Dari sudut pandang Liu, Yuan Yue sudah menjadi penerus definitif kepala Kaisar. Meskipun Siang Ji di samping tampak malu, dia masih berpikir demikian dalam hatinya. Teman Yuan Yue, tolong. Su Lang, yang telah tersenyum dan diam, dengan senyum cerah, menunjuk ke Zimen dan berkata. Kalau begitu, saya dipersilakan. Yuan Yue mengangguk. Dia tidak berpikir dia akan kalah dari bintang yang sedang naik daun, Kaisar Kong Su, jadi dia juga percaya dalam hatinya bahwa dia akan menjalani warisan Kaisar. Hanya saja sikap pendiam wanita itu membuatnya tampak tenang dan rendah hati. Segera setelah itu, di mata para Kaisar semu wuksian itu, Yuan Yue berjalan menuju tangga batu giok ungu. Selangkah demi selangkah, melihat tangga batu giok ungu di depannya semakin dekat, napas Yuan Yue menjadi lebih cepat. Dalam menghadapi warisan Kaisar dan kesempatan untuk menjadi Kaisar, tidak ada yang bisa menjaga ketenangan pikiran sepenuhnya. Akhirnya, giliran Yuan Yue untuk mengambil langkah terakhir. Aku adalah warisan Kaisar. Aku akan menjadi Kaisar bela diri ketiga dari klan Kaisar Bulan Putih. Kaisar Zun Yue gemetar karena kegembiraan, mengangkat satu kaki dan menginjaknya dengan keras. Boom! Kekuatan besar yang tak terlihat diunggah dari tangga batu giok ungu dan memantul langsung dari Yuan Yue yang bersemangat. Adegan ini jatuh di mata semua orang, membuat semua orang bergemuruh dan lamban. Gagal! Kaisar Yuan Yue juga gagal. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Kaisar Zun Yue gagal? Petik 2 titik 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 petik 2. Semua orang saling memandang dengan tidak percaya. Mata mereka membulat, mulut mereka begitu besar hingga rahang mereka hampir jatuh. Sebagai orang yang terlibat, Yuan Yue bahkan lebih linglung. Juga? Bukan aku juga. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin bukan aku? Aku adalah Kaisar Kuasi terkuat dari klan Kaisar Bulan Putih dan aku akan menjadi Kaisar bela diri ketiga dari klan Kaisar Bulan Putih. Tetapi mengapa bukan aku? Petik 2 titik 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 petik 2. Wajah Yuan Yue yang bodoh menjadi kusam dan pucat dan akhirnya meneteskan dua air mata yang tak terlihat. Seperti Liu dan Xiang Ji, dia juga mengalami pukulan besar. Segera, semua orang pulih dari keterkejutan dan mata mereka tertuju pada Sulang tanpa sadar. Dari lima orang dalam persidangan Zimen, salah satunya harus diwarisi. Sekarang Liu Xiang Ji dan empat lainnya telah tersingkir. Itu berarti Kaisar Kuasi kosong terakhir adalah pemenangnya. Dan Kaisar Kuasi kosong ini telah berdiri di sampingnya tanpa suara. Pada saat ini, sepertinya dia telah menyaksikan pertunjukan yang bagus. Menyaksikan. Pertunjukan yang bagus yang dibawakan oleh tiga Kaisar Sun. Ya Tuhan, mengapa Kaisar Sun Su begitu hebat? Ya, Kaisar Semu yang tiba-tiba muncul ini telah melampaui puncak di antara Kaisar Semu Xiang Ji dan yang lainnya. Sungguh menakjubkan. Diam, kamu tidak bisa menyebut kekosongan sebagai Kaisar Sun. Kamu harus menyebut kekosongan sebagai Kaisar Beladiri. Ya, mendapatkan kesempatan di peringkat Kaisar berarti Kaisar Cheng sudah pasti. Aku benar-benar iri padamu. Keiri hatiku tidak akan datang dengan karakter, kekuatan tempur, dan sinsing seperti itu. Petik dua titik 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 petik dua. Semua orang banyak bicara, tatapan mereka pada sulang benar-benar berubah, menjadi ngeri dan kagum. Xiang Ji, Liu dan Yuan Yue juga mengubah ekspresi mereka. Sulit bagi mereka untuk menerima rasa sakit kekalahan, dan bahkan lebih sulit bagi mereka untuk menerima pemenang terakhir, yang ternyata adalah generasi muda yang sebelumnya mereka pandang rendah. Rakan Dao Is Void, Giliranmu. Kaisar Li Yuzun ragu-ragu, dan menunjuk ke Zimen. Dia masih tidak percaya bahwa sulang akan menjadi pemenangnya, jadi dia menyimpan secerca harapan terakhir, semua orang akan kalah. Kalau begitu, semuanya, silakan beristirahat. Aku akan naik dulu. Sulang mengangguk sambil tersenyum, lalu berjalan cepat menuju Zimen, sebelum segera tiba di tangga Ziu. Bangkit kembali, bangkit kembali. Yang kosong pasti akan gagal. Petik 2 titik 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 petik 2. Li Yuzun terus berdoa dalam hatinya. Siang Ji juga berharap agar sulang gagal, agar semua orang gagal dan tidak malu. Yuan Yue dan mereka berdua baik hati. Meskipun mereka tampak rumit, mereka tidak berharap agar sulang gagal. Mereka hanya merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Dalam pikiran rumit semua orang, sulang dengan lembut melangkah di tangga Ziu, mengangkat kaki kirinya, melangkah ke anak tangga kedua, lalu berjalan dengan langkah cepat. Pemandangan seperti itu segera menghancurkan ilusi Kaisar Li Yuzun dan yang lainnya. Dia tidak bangkit kembali. Zundi yang kosong, benar-benar pemenang terakhir, penerus warisan pangkat Kaisar. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Ya Tuhan, mengapa situasi ini seperti ini? Petik 2 titik 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 petik 2, Li Yuzun berseru dalam hatinya, dan rasa iri, cemburu, dan kebencian terus berkembang biak di dalam hatinya. Namun, fakta-faktanya ada di depan Anda. Tidak peduli seberapa sulit bagi orang-orang seperti Li Yuzun untuk menerima, mereka hanya bisa menerimanya. Untuk kinerja dan sikap orang-orang di belakang, sulang hanya tersenyum tipis, dan melangkah maju. Bagi sulang saat ini, berurusan dengan para dewa bela dirikuasi Kaisar itu seperti menindas seorang anak, dengan sedikit rasa pencapaian. Berjalan di tangga batu giyok ungu, para pahlawan abadi di kedua sisi berlutut dengan satu kaki, membungkuk kepada sulang, dan berteriak, salam kepada Kaisar. Teriakan harmoni menyebar ke seluruh langit, seperti guntur yang mengepul, turun ke telinga para prajurit di seluruh dunia. Kecuali di samping itu, adegan ini juga tergantung di langit seperti Fata Morgana, sehingga semua murid yang berat dapat melihatnya. Kaisar telah lahir, hahaha, dunia kita akan segera menyambut kehidupan baru. Orang yang telah disambut oleh banyak pahlawan abadi adalah utusan kita. Surga, adalah calon Kaisar yang membantu kota suci semenanjung kita melawan bencana alam laut dalam dan menghancurkan monster roh raksasa. Dia juga membantu kota kita dan membunuh banyak hantu dan raksasa. Kota Tuan Fuzawa ini hampir menguasai seluruh songsu, dialah Kaisar yang sebenarnya. Aku akan menunggu, aku akan berlutut dan menyambut Kaisar. Petik 2 titik 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 petik 2. Banyak prajurit klan bermurid berat berlutut dan membungkuk pada sosok sulang. Dupa yang kuat itu siap berkumpul bersama, bagaikan banjir, bagaikan lautan awan, menuju sulang. Dupa, siap, sulang sedikit mengernyit. Namun, saat ia ingin mengusir kekuatan penghisap dupa, kekuatan penghisap dupa itu justru berhenti secara otomatis dan tidak terus mendekat. Sulang sedikit mengernyitkan alisnya dan terus berjalan ke atas. Tangga giok ungu itu tidak panjang. Sulang segera sampai di gedung persegi yang tinggi. Di tengah gedung, ada pintu masuk yang terbuat dari bahan giok yang mengarah ke bagian dalam gedung. Benar-benar seperti kotak, sulang mengerutkan bibirnya dan berjalan ke pintu masuk. Saat berikutnya, pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan ternyata seperti negeri dongeng di Tauyuan. Bunga persik bermekaran penuh di mana-mana, dan burung serta bunga harum dan semarak. Ada sebuah pavilion di hutan persik yang luas. Ada tirai sutra di sekitar pavilion, yang berkibar tertiup angin. Di pavilion, ada meja kecil dengan teko berwarna lumpur di atasnya dengan cerat yang mengepul. Seorang pemuda tampan berdiri di pavilion, menatap sulang sambil tersenyum melalui tirai yang mengambang. Sulang mengangkat alisnya, tersenyum, dan melangkah maju keluar pavilion. Namun, di bawah kepala pemuda itu, tubuh yang terekspos di luar jubah itu memiliki awan dan ilusi, mirip dengan patung-patung yang pernah dilihat sulang di kota suci semenanjung sebelumnya. Dan temperamen pria ini sangat baik, sangat mudah didekati, dan bahkan memberikan perasaan bahwa dia dapat digambu sesuka hati, dan dia tidak marah. Di matanya yang jernih, ada juga cahaya kebaikan, bahkan tidak ada sedikitpun kegelapan. Junior telah melihat senior sembilan peringkat Woody. Sulang menundukkan tangannya ke pemuda di pavilion, dan diam-diam membuka panel atribut lawan, panel properti. Nama, Suanyu, Ras Krayu, level kualifikasi, tak tertandingi. Level ranah, Woody 3 putaran. Level serangan, Woody Woody. Level pertahanan, Woody Woody. Level senfa, Woody Woody. Level ketahanan, Woody Woody. Level roh, alam kongni. Teknik penguasaan, Krayu Xinjing, Santiyandi, level kaisar. Penyempurnaan, 9 putaran Suandi Jue, level kaisar. Penyempurnaan, Liangyi Tianyin Kaisarlu, level kaisar. Daceng, Cranfeder Fantasy Song Xianjing, level sian. Pendiri, Embroidered Cloud Deferi Sutra, level sian. Pendiri. Hanya kepala saja sudah sangat kuat. Di ranah kaisar Woody peringkat 3, dia memiliki kekuatan tempur kaisar Woody peringkat 5. Kau tahu, jarak antara alam kecil kaisar Wu hampir setara dengan jarak antara manusia biasa dan kaisar semu kaisar Wu sebelumnya. Lebih jauh lagi, dia telah menguasai 3 teknik tingkat kaisar, 2 tingkat sempurna, dan 1 tingkat agung. Sulang diam-diam memuji dalam hatinya, seperti yang diharapkan untuk menjadi kaisar bela diri tingkat ke-9 yang terkenal, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tepat ketika Sulang bergumam dalam hatinya, aku bukan lagi kaisar Wu di tingkat 9. Gelarku saat ini adalah kepala kaisar. Namun, aku juga mewarisi namaku sebelumnya, Suan-Suan. Penguda itu tersenyum, di mana teman tahu, bisakah kau memberitahuku namaku? Sebenarnya, tentu saja Suan-Suan tahu nama, Sundi Kosong, lagi pula, dia benar-benar tahu dunia ini. Bahkan dunia ini miliknya, jangan terlalu sederhana untuk mengetahui nama, Kosong. Namun, Suan-Suan layak menjadi gangster super ribuan tahun yang lalu. Dia langsung melihat penyamaran Sulang, dan baru kemudian muncul adegan, satu gerakan tambahan, yang menanyakan namanya. Dan dia tampaknya tidak keberatan dengan Sulang yang diam-diam berpura-pura datang untuk memperjuangkan warisan. Junior Sulang. Sulang menjawab sambil tersenyum, dan menyingkirkan semua penyamarannya, dan bahkan turun sebagai dewa, menggantikan inkarnasi klon ini. Cara yang, sangat aneh, aku sama sekali tidak bisa melihat. Saat Sulang menggunakan klon untuk menggantikannya, Suan-Suan menyadari keanehan itu sejenak, tetapi tidak dapat memahami prinsipnya, dan tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Itu hanya rasa ingin tahu, bahkan tidak ada sedikitpun rasa takut, apalagi emosi seperti keserakahan. Ini sangat mengejutkan Sulang. Masuk akal bahwa setelah ribuan tahun dibaptis dengan dupa dan kemauan, Suan-Suan seharusnya tidak seperti ini. Tidak ada kegelapan sama sekali, seperti bayi yang baru lahir. Silakan masuk dan duduk. Cobalah teh huyu yang aku tanam dengan sukarela. Suan-Suan dengan hangat mengundang Sulang ke pavilion, mengangkat teko, dan menuangkan dua cangkir teh. Terima kasih, senior. Sulang menyembunyikan keterkejutan di dalam hatinya, duduk di sisi lain meja kecil, matanya tertuju pada teh yang sudah dituang. Teh bernama teh huyu ini memberi Sulang perasaan yang sangat cerah dan cemerlang. Dengan kata lain, teh ini penuh dengan energi positif. Selain itu, meskipun teh ini dibudidayakan dengan sukarela, teh ini tidak memiliki karakteristik polusi seperti dupa. Jelas, pohon teh itu sendiri memiliki efek penyaringan dan pemurnian, yang sangat istimewa dan langka. Cobalah, Suan mau tersenyum dan berkata dengan penuh harap, Hmm, Sulang mengangguk. Dia memiliki lusinan nyawa, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Seketika, Sulang merasakan semua emosi negatif di hatinya tersapu, dia benar-benar tercerahkan, pikirannya cerah, seolah-olah tubuh dan jiwanya dibaptis oleh sinar matahari yang paling murni dan suci. Teh yang enak, Sulang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dalam pandangan Sulang, teh ini sebanding dengan pil tingkat kaisar yang langka dan berkualitas sempurna, tidak hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa dan suasana hati. Jika seorang kaisar semua meminumnya, dia pasti akan dapat membuat langkah besar di jalan untuk menjadi kaisar. Bagi Sulang, ini juga berguna, terutama untuk menghilangkan semua emosi negatif di hatinya dan membuatnya sangat bahagia. Hidup itu hidup, kebahagiaan itu langka. Haha, minumlah lebih banyak jika kamu suka. Saya juga menanam bibit teh huyu, yang saya berikan kepada Taoise Sulang. Dengan itu, lengan panjang suan hu bergerak, dan sebuah kotak silinder transparan muncul di atas meja. Ada pohon muda kecil yang tumbuh di dalam kotak, dengan tiga cabang dan hanya tiga daun sulang menggunakan fungsi sistem identifikasi harta karun. Dia segera mengenali bahwa pohon teh huyu ini adalah tanaman spiritual tingkat kaisar. Dan itu juga merupakan tanaman spiritual tingkat kaisar yang dibudidayakan secara khusus oleh suan-suan, satu-satunya di dunia. Kotak silinder itu juga sangat luar biasa, itu adalah alat peri seperti ruang angkasa yang dekat dengan prajurit kuasi kekaisaran, yang diberi nama kotak langit yang berbeda. Pada saat ini, kotak langit yang berbeda ini diubah menjadi harta karun khusus untuk membudidayakan pohon teh huyu, dan harta karun di dalamnya paling cocok untuk pertumbuhan pohon teh huyu. Terima kasih para senior atas hadiah yang baik. Mata sulang sedikit cerah, dan dia dengan tenang menerima bibit teh itu. Melihat sulang dengan senang hati memanen bibit teh, suan-suan bahkan lebih bahagia, tersenyum seperti bunga matahari. Benar, mari kita bicara tentang bisnis. Saya akan memperkenalkan warisan saya kepada Anda, dan kemudian Anda dapat memutuskan apakah akan mewarisi atau tidak. Suan-suan berkata dengan senyum di wajahnya, dan sebelum itu, saya masih perlu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Senior, jangan ragu untuk bertanya. Sulang tersenyum dan menganggup dengan tenang. Baiklah, suan-suan bertanya dengan serius, apakah taois? Sulang berasal dari benua lain. Cahaya redup melintas di matanya. Sulang tahu bahwa itu seharusnya menjadi cara untuk mendeteksi kebohongan, mungkin melibatkan energi misterius seperti takdir dan sebab akibat. Bagaimanapun, aspirasi adalah obat mujarab, dan energi apapun dapat diubah. Tidak terlalu mudah untuk menemukan metode poligraf. Tidak, saya berasal dari dunia bernama bintang biru, tidak jauh dari benua Changlan. Sulang berkata dengan tulus, saya datang ke benua Changlan melalui celah-celah waktu dan ruang. Sulang mengatakan yang sebenarnya, hanya menyembunyikan fakta bahwa bintang biru adalah fragment inti dari alam tak terbatas. Itu saja, Suan-Suan tersenyum tipis dan terus bertanya, kalau begitu, bolehkah saya bertanya tentang tingkat kultivasi sejati Tauis Sulang saat ini? Sebagai seorang Taipan dari ribuan tahun yang lalu, dia tentu saja menemukan bahwa basis kultivasi sejati Sulang bukanlah Kaisar Wu. Saya sekarang adalah seorang abadi bela diri. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia tersenyum, hanya saja ada lebih banyak metode, jadi kekuatan tempurnya sebanding dengan Kaisar Wu. Tauis Sulang benar-benar jenius. Aku telah hidup selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya aku melihat kekuatan tempur tingkat Wudi pada seorang Wuxian Junior. Suan-Suan memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya, dan tersenyum, dari sudut pandangku, di seluruh wilayah laut bintang, ratusan benua, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Tauis Sulang. Alam semesta yang tak terbatas begitu besar, siapa yang tahu jika ada seorang jenius yang lebih keterlaluan dariku. Sulang buru-buru berkata dengan rendah hati, tetapi dia menggumamkan kata-kata dari wilayah laut bintang, ratusan benua di dalam hatinya. Ini memberi Sulang pemahaman awal tentang dunia di luar daratan. Menurut pendapatku, tidak ada yang lebih jenius daripada Tauis Sulang. Mata Suan-Suan berapi-api, dan tatapan Sulang yang membara membuat Sulang merasa tidak nyaman, jika Tauis Sulang bersedia menerima warisanku, itu akan menjadi berkah bagiku. Sulang tertawa dan berkata, merupakan berkah bagiku untuk mendapatkan warisanmu dari para senior. Jangan khawatir, dengarkan aku tentang warisanku. Tatapan Suan Huo yang berapi-api menyempit, lalu berkata, warisan yang aku berikan sebenarnya adalah aku. Oke, warisan itu adalah senior itu sendiri. Mungkinkah mereka yang mendapatkan warisan akan mendapatkan prajurit kaisar, seperti cincin, gelang, cermin, manik-manik, gel. Sulang tampak terkejut, lalu para pendahulu bersembunyi di dalam sebagai penguasa warisan, dan membimbing para pewaris untuk tumbuh. Ngomong-ngomong, Sulang diam-diam berkata dalam hatinya, tanpa diduga, kaisar wudi dari tingkat sembilan juga tahu rutinitas itu. Namun, kata-kata Suan Huo membuat Sulang tak terduga. Apa yang dikatakan Taui Sulang adalah metode yang bagus. Suan-Suan berhenti sejenak dan berkata, Namun, warisanku tidak seperti ini, melainkan, aku dan pewaris bersatu menjadi satu dan terintegrasi. Semua ingatanku, pengetahuan, dan bahkan keterampilan bertarung yang telah kulatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan dikuasai oleh para pewaris dalam waktu yang sangat singkat. Apa? Ternyata itu adalah metode yang sangat ekstrim. Sulang terkejut, lagi pula, bagaimana dua individu yang berbeda dan jiwa yang berbeda dapat bergabung. Kedua jiwa itu sepenuhnya independen, karena perbedaan kualitatif dalam asal-usul jiwa mereka. Mereka tidak akan pernah dapat digabungkan bersama. Teman Sulang benar, tidak mungkin bagi dua jiwa untuk bergabung. Tepatnya, tidak mungkin bagi dua jiwa untuk bergabung. Suan Hu menyesap teh dari cangkir tehnya dan melanjutkan. Jadi ada tiga arah pengembangan dalam proses integrasi ini. Mungkinkah, Sulang merenung, koeksistensi, penghancuran jiwa pewaris, dan penghancuran jiwa pendahulumu. Tidak buruk, Suan-Suan menganggup dan berkata, jenis pertama adalah koeksistensi, yaitu, dua jiwa pada awalnya independen tetapi menikmati jiwa yang sama. Ini adalah pilihan yang paling rendah, dan bahkan tidak dapat dikatakan sebagai fusi. Koeksistensi asal jiwa akan menyebabkan banyak masalah. Yang paling serius adalah bahwa dua asal jiwa saling bertentangan dan hancur pada saat yang sama. Yang kedua, penghancuran jiwa pewaris hanya setara dengan membunuh pewaris. Sulang berkata dengan tatapan aneh, saya khawatir tidak ada pewaris yang akan menerima ini, kan? Semua orang bersaing untuk mendapatkan warisan kaisar, bukankah itu hanya untuk menjadi kuat, untuk dapat mengejutkan dunia, menguasai semua arah, dan memberikan tekanan di mana-mana. Siapa yang benar-benar ingin mati? Ya, sejauh yang saya tahu, tidak ada dari empat pewaris pertama yang memilih untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Suan-Suan berkata sambil tersenyum, tetapi dia sama sekali tidak bermaksud menyalahkan, bahkan tidak sedikitpun rasa kesal. Kalau begitu, hanya ada jenis ketiga, mengorbankan jiwa para pendahulu dan sepenuhnya memenuhi para pewaris. Senior adalah kekuatan besar ribuan tahun yang lalu, yang terkuat nomor satu di benua Changlan. Mata sulang berkedip, setelah akhirnya berhasil sampai ke masa kini, mengapa kamu rela menyerahkan diri dan membuat gaun pengantin untuk orang lain? Aku tidak memiliki tiga kata ini dalam kamusku. Suan-Suan berkata sambil tersenyum di wajahnya, Rekan Dao Sulang seharusnya sudah tahu, aku tidak memiliki emosi negatif. Memang, Sulang mengangguk, matanya tiba-tiba berbinar, mungkinkah? Senior memiliki cara untuk menyingkirkan dupa negatif. Senior hanya menyerap kekuatan aspirasi dupa positif, menyebabkan kepribadiannya sendiri terus berubah, sepenuhnya menghilangkan kepribadian negatif. Semakin dia memikirkannya, semakin bertekad sulang. Lihatlah tingkat ujian yang ditetapkan oleh Suan Yu. Tingkat pertama adalah membantu suku Chong Tong melawan bencana alam laut dalam dan menyelamatkan banyak anggota suku Chong Tong. Munculnya bencana alam laut dalam diperkirakan dipandu oleh Suan-Suan, tetapi hanya saat bencana alam laut dalam meletus. Bencana alam laut dalam itu sendiri adalah kutukan, dan Suan-Suan menggunakannya untuk mengatur ujian pertama. Menghancurkan monster roh raksasa juga termasuk dalam kategori tingkat pertama, yaitu untuk membantu orang-orang lemah dan kecil dari suku murid berat. Ujian kedua adalah untuk menghilangkan visi aturan langit dan bumi. Kemunculan aturan langit dan bumi seharusnya dikendalikan oleh Suan-Suan. Sulang telah menemukan sebelumnya bahwa penglihatan tentang aturan langit dan bumi itu tampak menakutkan, tetapi sebenarnya mereka tidak membunuh siapapun sama sekali. Mereka yang benar-benar terbunuh mungkin adalah orang-orang yang paling bersalah. Ujian ketiga, kekacauan di ring. Suan-Yu benar-benar berusaha keras untuk menciptakan ruang ring sehingga semua orang tidak akan mati atau bahkan terluka saat bertarung. Betapa baiknya itu. Dalam ujian keempat, Jalan Awan Keberuntungan memberikan hukuman kepada para calon kaisar yang membuat kekacauan, tetapi itu hanya membuat mereka berpikir tentang diri mereka sendiri dan merenungkan diri mereka sendiri. Jika Anda berubah menjadi sulang, Anda pasti akan memotong semuanya sekaligus. Dan mata rantai terakhir dari ujian keempat, ujian pintu ungu, sebagai ujian terakhir umumnya sangat, sangat kejam. Tetapi apa yang Suan-Huo buat hanyalah untuk melakukan ujian. Menggabungkan semua ini, Anda dapat melihat bahwa Suan-Huo benar-benar sangat baik. Sebagai orang terkuat yang pernah ada di benua Changlan, dia seharusnya bukan orang baik yang keluar dari kaisar bela diri tingkat ke-9 dari lautan zombie. Satu-satunya penjelasan adalah Suan-Suan telah berubah. Puluhan ribu tahun yang panjang telah mengubahnya, dan yang terpenting kekuatan dupa yang tak ada habisnya. Tidak buruk, kamu benar, aku memang punya cara untuk menyingkirkan dupa negatif. Semua dupa negatif diisolasi dan diusir olehku, dan dupa yang aku serap semuanya adalah dupa positif. Selama ribuan tahun, di bawah erosi dupa positif yang tak ada habisnya, aku telah kehilangan semua emosi negatif. Aku tidak akan sedih, ragu, cemburu, tidak takut, atau putus asa. Aku selalu penuh dengan optimisme, kebaikan dan kasih sayang, dan penuh dengan keberanian, harapan, kepositifan, dan keberanian untuk menghadapi segalanya. Suan-Huo tersenyum pada Sulang, senyum cerah di wajahnya namun. Sulang merasakan sedikit hawa dingin. Menyerap semua kekuatan dupa positif dan menciptakan kepribadian yang sepenuhnya positif, terlihat sangat indah, tetapi sebenarnya itu adalah ketidaklengkapan yang sangat besar. Dengan kata lain, tidak mudah untuk mengatakannya, ini adalah dua ekstrim dengan hantu dupa negatif. Bahkan jika hantu dupa negatif tidak memiliki kecerdasan, mereka memiliki naluri licik yang berbahaya dan tidak memiliki garis bawah. Suan-Suan adalah tipe bayi yang sangat mudah mempercayai orang lain, tidak memiliki pertahanan terhadap siapapun, dan sepenuhnya memperlihatkan kelemahannya kepada semua orang. Tidak, bayi tahu untuk takut dan menangis. Suan-Suan sama sekali tidak tahu, dia hanya memiliki hati yang murni, dan dia hampir tidak tahu apa itu kejahatan. Oleh karena itu, tidak ada kengganan atau penyesalan dalam kamusnya. Dia bersedia mengorbankan asal-usul jiwanya, memberikan semua yang dimilikinya, dan sepenuhnya memenuhi pewaris nanti. Sulang menarik napas, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengembangkan kekaguman yang tulus kepada Kaisar Woody. Anda tahu, Woody tingkat ke-9 mampu mengatur situasi seperti itu, itu pasti telah dilakukan sebelum kematian perang. Saat itu, ia seharusnya tidak mengalami erosi keinginan Dupa. Bahkan jika telah terkikis oleh Dupa, kadarnya pasti sangat ringan. Dalam keadaan seperti itu, terlalu sulit untuk membuat pilihan mengorbankan segalanya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dengan keberanian besar untuk menanam warisan seperti itu, hari ini, ribuan tahun kemudian, sudah cukup untuk menciptakan enam Woody. Dan dia adalah Kaisar Woo yang telah menerima semua warisan Kaisar Woody dari tingkat 9 dan memiliki potensi untuk meneror. Kebajikan seperti ini, pandangan ke depan seperti ini. Tidak heran Kaisar bela diri dari benua Changlan sangat menghormati Kaisar bela diri tingkat ke-9. Sulang berpikir dalam hati, dan segera bangkit dan membungkuk kepada Suan-Suan. Senior adalah orang hebat yang sebenarnya di benua Changlan. Apa yang harus kulakukan? Suan-Suan tersenyum dan melambaikan tangannya. Momo ngomong, kamu tidak penasaran dengan metode apa yang aku gunakan untuk menyingkirkan Dupa negatif? Tentu saja penasaran, Sulang duduk dan tampak penuh harap. Haha, Suan-Suan tertawa, metodeku untuk menyingkirkan aspirasi Dupa negatif sebenarnya adalah pohon teh huyu yang kuberikan padamu sebelumnya. Pohon teh huyu, Sulang mengeluarkan pohon muda dari tempat penyimpanan, tanaman spiritual tingkat Kaisar seperti ini yang dibudidayakan dengan Dupa dan kemauan. Ya, itu dia. Dengan itu, Suan-Suan berdiri dan melambaikan tangannya dengan lembut kekejauhan. Robek, sebuah retakan spasial terbuka, memperlihatkan pemandangan aneh di dalamnya. Pohon-pohon teh itu saling berdekatan, membentuk lautan pohon teh yang tak berujung di angkasa yang luas. Dan di atas lautan pohon teh itu, ada jejak Dupa dan aspirasi, hampir terkondensasi menjadi kabut tebal. Senior bahkan menanam begitu banyak pohon teh yang tidak bersalah. Ekspresi Sulang berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah lingsi tingkat Kaisar. Jika Anda memberi rekan Sulang 15 juta tahun, Suan-Suan tertawa dan berkata, Jika Anda menggunakan aspirasi Dupa dari seluruh dunia untuk berkultivasi, saya pikir Tauis Sulang dapat membudidayakan lebih banyak pohon teh yang tidak bersalah. Implikasinya, pohon-pohon teh huyu ini adalah buah dari 15 juta tahun. Dibandingkan dengan tahun-tahun yang panjang, jumlah ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Ini juga menakjubkan. Bagaimanapun, ini adalah lingsi tingkat Kaisar. Sulang terus menganggukkan kepalanya, tetapi untuk beberapa alasan, dia memikirkan pohon bodi yang legendaris. Dalam sistem mitologi Tiongkok, ketika Buddha Sakyamuni masih manusia, ia pernah duduk di bawah pohon bodi selama tujuh hari tujuh malam. Ia mengalahkan segala macam godaan dan keinginan jahat, dan ketika langit hampir fajar dan artefak suci bintang-bintang mulai menyingsing, ia sepenuhnya tercerahkan dan menjadi seorang Buddha. Bukankah kebanyakan Buddha mewakili yang paling murni dan terbaik? Pada saat ini, suan-suan seperti anak yang murni dan polos, bukankah sama dengan Buddha, benar dan baik? Pohon bodi memungkinkan Sakyamuni untuk menyingkirkan semua pikiran jahat, dan pohon teh huyu juga mengubah suan-suan menjadi orang yang murni dan polos. Keduanya benar-benar mirip. Apakah pohon teh huyu ini benar-benar pohon bodi dalam mitologi Tiongkok? Bahkan jika bukan, ia memiliki efek yang sama. Dengan pohon teh huyu dan jalan radiasi saya, Kaisar Jing 10.000 Alam Mingguang, saya tidak dapat mengatakan bahwa saya benar-benar dapat mengolah seorang Buddha. Memikirkan hal ini, Su Lang tak kuasa menahan diri untuk berpikir tentang berbagai legenda dalam mitologi Tiongkok, bertanya-tanya apakah dunia tak terbatas yang tak dikenal itu bisa jadi merupakan sumber mitos tersebut pada saat ini. Kata-kata suan-hu terus terdengar, Pohon teh huyu ini dapat menyerap dupa positif dan bersedia memaksakan diri untuk tumbuh dan menyempurnakannya lebih lanjut. Selain itu, akarnya dapat menyerap kekuatan aspirasi dupa negatif dan menyimpannya, tetapi tidak secepat menyerap kekuatan aspirasi dupa positif. Namun demikian, pohon teh huyu telah menyerap banyak kekuatan dupa negatif dan menyegelnya sehingga tidak ada lagi hantu dupa negatif yang menakutkan di dunia. Jika tidak, dalam 15 juta tahun terakhir, monster dupa tingkat kaisar telah lama diproduksi. Suan-suan tersenyum? Tentu saja, akar pohon teh yang tidak bersalah ini sebenarnya adalah bahaya tersembunyi. Su Lang mengangguk setuju, pohon teh huyu telah menyerap kekuatan dupa negatif selama ribuan tahun, dan semuanya disimpan di akarnya, dan saya tidak tahu berapa banyak yang dimilikinya. Begitu sesuatu terjadi, monster dupa negatif yang menakutkan dapat langsung lahir. Dan lautan pohon teh yang ditanam oleh Suan-huo, sangat banyak, berapa banyak monster yang harus dibiarkan. Tapi, Su Lang tiba-tiba mengubah suaranya, jika ada cara untuk menggunakan aspirasi dupa negatif ini, itu juga merupakan kekuatan yang mengerikan. Begitulah yang dikatakan, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Aspirasi dupa negatif ini terlalu sulit untuk digunakan. Jika kamu tidak hati-hati, itu akan menyebabkan bencana. Suan-suan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bahkan, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan semua makhluk di duniaku dan membuat semuanya. Kembali ke awal, jika dupa negatif dan hantu mengamuk, mereka tidak dapat dibendung. Setelah dunia ini terbunuh, semua makhluk dupa secara bertahap akan mati. Pada akhirnya, bukankah dunia ini akan menjadi tempat yang mati? Pada saat itu, setidaknya setengah dari kerja keras selama lebih dari 10 juta tahun telah hilang, dan itu akan membawanya untuk pulih, tanpa mengetahui berapa banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Tapi, Su Lang memiliki pendapat yang berbeda, dan bertanya, Senior Suanyo dapat mengenal Kaisar Wu dari klan Loyou, Huang Yu. So Yu, aku tidak tahu, Suan-Suan menggelengkan kepalanya, apakah kamu teman baik Taoise Sulang? Uh, Sulang teringat pelayan Huang Yu dan tak kuasa menahan senyum, dia pelayanku. Sial, bagaimana kau bisa memperlakukan sesamamu seperti budak? Suan-Suan berkata dengan ekspresi terkejut, kita harus hidup damai dan menjelajahi jalan bersama. Pernyataan ini keluar, wajah Sulang tampak aneh, dia benar-benar merasakan sedikit aura biksu tang. Ahem, dia memprovokasiku terlebih dahulu. Sulang memutar matanya dan berkata, lalu dia berjanji menjadi budakku untuk menebus dosanya. Oh, aku mengerti. Suan-Huo tidak mempertahankan metode poligraf sebelumnya, jadi dia langsung mempercayainya. Hem, Sulang mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu berkata, Zouyu memiliki dua latihan, satu disebut, Jue Abadi Jiwa Mati, dan yang lainnya adalah, Kode Abadi Langit dan Bumi. Kedengarannya seperti teknik tingkat peri. Suan-Suan berkata, ya, Sulang tertawa dan berkata, tetapi Zouyu menggunakan kedua teknik ini dan menggunakan kekuatan aspirasi dupa untuk menciptakan prajurit jiwa mati yang dapat mematuhi perintah. Prajurit jiwa mati jenis ini adalah tubuh dupa. Setelah mati, ia dapat mengembun lagi, yang dapat disebut abadi. Wow, seru Suan-Suan, kalau begitu Zouyu ini benar-benar seorang jenius. Benar, Sulang mengangguk dengan senyum di wajahnya. Sebelumnya ia sedikit terkejut dengan seniman bela diri jiwa mati, baru kemudian menemukan bahwa Zouyu dapat menciptakan seniman bela diri jiwa mati yang mematuhi kendali, yang benar-benar mengagumkan. Benar untuk tidak membunuhnya, bakat seperti itu harus tetap ada dan memanfaatkan panas yang tersisa dengan baik. Oke, dekat dengan pokok bahasan, Suan-Suan berkata dengan tegas, Tauis Sulang memahami warisanku. Aku tidak tahu metode warisan mana yang dipilih temanku. Senior Suan Hu, Sulang ragu-ragu dan bertanya, Bisakah kau hanya mewarisi kekayaan dan latihanmu, hal-hal ini di luar tubuhmu? Mewarisi kekuatan dupa, sungguh lelucon, Sulang tidak ingin menjadi orang baik yang paling teliti. Itu akan memiliki kehidupan abadi untuk diganggu, digunakan, ditusuk dari belakang, dan kemudian masih tidak tahu untuk marah. Bagaimana kehidupan seperti itu bisa menjadi kata yang menyedihkan? Sulang tiba-tiba teringat dengan enam kaisar Wu yang tidak ikut serta dalam pewarisan kaisar. Aku berpikir dalam hati bahwa ada empat dari mereka yang merupakan keturunan kaisar Wu di tingkat sembilan, yang telah menjadi orang-orang yang sangat tua, takut keluar dan diganggu, jadi mereka tidak muncul. Tentu saja tidak apa-apa untuk mewarisi hanya hal-hal di luar tubuh. Suan-Suan berkata dengan ekspresi penuh pengertian, Ayah Sulang memiliki potensi yang besar. Aku tidak membutuhkan pengalaman hidupku untuk berhasil menjadi seorang kaisar. Bahkan kaisar yang hebat pun dapat diharapkan. Saat ini, bukanlah pilihan yang baik untuk mendapatkan dupa. Terima kasih senior atas pengertiannya. Su Lang tersenyum dan mengangguk. Dia sebenarnya tahu bahwa karakter Yi Suan-Suan mungkin tidak akan menolak. Orang ini sangat baik, sangat baik diganggu. Begitu baiknya, sehingga Su Lang merasa malu. Menunggu orang, malu sampai malu, ketika itu kurang dari aman, nyala api dupa berharap agar Su Lang tidak tersentuh. Teman Su Lang hanya mewarisi kata-kata dari hal-hal di luar tubuhnya. Suan-Suan berkata, Ngomong-ngomong, kecuali tubuh dan jiwaku, semua yang lain berada di luar tubuh. Termasuk alam semesta kehidupanku yang tidak lengkap, pohon Tehuyu yang kubudidayakan, dan suku murid yang berat, semuanya harus diwariskan kepada sesama Taoist Su Lang. Di satu sisi, ada alam semesta kehidupan yang lumpuh, pohon Tehuyu tanaman spiritual tingkat kaisar yang tak terhitung jumlahnya, dan klan contong dengan sistem kultivasi dupa yang lengkap. Ini adalah kekayaan yang tak terhitung. Tetapi, aku tetap tidak menginginkan ini. Serahkan saja pada pewaris yang sebenarnya. Su Lang menggelengkan kepalanya, aku akan mewarisi uang dari para pendahulu. Uh, latihan, sumber keabadian, dan materi sudah cukup. Kamu tidak perlu memberiku sesuatu yang terlalu penting. Bagi pohon Tehuyu itu, Su Lang serakah dan meneteskan air liur. Tetapi pohon Tehuyu ini bukan hanya fondasi dunia ini, tetapi juga fondasi penerus sejati Suan Ho. Tanpa pohon Teh yang tak terlupakan ini, penerus baru tidak akan dapat bergerak. Su Lang melepaskan kualifikasi warisannya yang sebenarnya dan memilih untuk menghasilkan sejumlah uang untuk pensiun tanpa harus menanggung tanggung jawab apapun. Jika ini mencabut akar pohon Tehduuyu, itu pasti sudah dilakukan. Kalau begitu, kalau begitu, seperti yang dikatakan Taois Su Lang, Suan-Suan tersenyum dan mengangguk, namun, Taois Su Lang sedang mencari pewaris baru untuk menggantikanmu. Apakah pewaris baru itu ingin aku menemukannya? Su Lang tampak terkejut dan segera menyentuh dagunya. Apakah ada persyaratan? Masih ada persyaratan. Suan-Suan mengangguk dan berkata, kamu hanya dapat memilih dari empat orang lainnya yang telah mencapai langkah terakhir. Baiklah, Su Lang merasa sedikit menyesal. Dia sebenarnya ingin membiarkan salah satu keturunannya sendiri mewarisi. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa beracun dupa itu, itu juga merupakan kesempatan bagi Kaisar Cheng. Di masa depan, akan ada Kaisar Tua yang baik di bawah komandonya, dan manfaatnya akan sangat berkurang. Namun sekarang karena rentang pilihan telah ditetapkan, itu hanya dapat lebih tinggi di antara yang lebih pendek. Liu adalah yang pertama disingkirkan. Orang ini siang ji, tidak mungkin, tidak mungkin. Itu masih hanya kebaikan Kaisar Bai Yue. Sulang melengkungkan bibirnya, Yuan Yue dan peri sembilan kesengsaraan muncul di benaknya. Kesan baiknya terhadap Klan Kaisar Bulan Putih adalah penampilan gemilang tim Klan Kaisar Bulan Putih dalam uji coba cincin pertama. Selain itu, mungkin, mungkin, ada juga pengaruh dari permaisuri kembar. Akhirnya, Sulang tetap memilih Yuan Yue. Akibatnya, Putri Yuan Yue mengalami pukulan yang sangat besar, dan saat ini dia memberinya kualifikasi untuk mewarisi, dan dia pasti akan lebih bersyukur. Ini lebih kuat daripada memberi peri sembilan kesengsaraan, yang memiliki sedikit harapan, hati yang bersyukur. Kedua, peri sembilan kesengsaraan mampu melampaui 20 Kaisar semulainnya dan tiba di level terakhir. Diperkirakan bakat seperti itu dapat berhasil menjadi Kaisar, jadi jangan biarkan dia diracuni oleh dupa. Hanya Yuan Yue, Sulang membuat pilihan. Wanita itu, kalau begitu dia baik-baik saja. Suan-Suan tersenyum dan berkata, dia kebetulan berada di tempat kedua dalam uji warisan, kedua setelah Anda. Kalau begitu sudah beres, Sulang mengambuk dengan berat, dan segera membungkuk kepada Suan-Suan, tolong beri saya sesuatu untuk diwariskan, senior. Bagus, Suan-Suan menyerahkan peri luar angkasa, seperti gelang kepada Sulang dengan senyum di wajahnya, semua yang Anda inginkan ada di dalamnya. Hisap gelombang, mata Sulang berbinar, mengulurkan tangannya, dan dengan sungguh-sungguh menerima gelang itu sesaat. Kekuatan mental Sulang menyapu gelang luar angkasa itu. Aku melihat bahwa ruang di dalam gelang itu sangat besar, dan dipenuhi dengan harta karun surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling mencolok adalah buku latihan yang diletakkan di tengah, dari latihan tingkat dewa hingga latihan tingkat kaisar. Buku itu tidak hanya berisi apa yang telah dipelajari Kaisar Wudi dari sembilan revolusi sepanjang hidupnya, tetapi juga berisi beberapa latihan langka dalam koleksinya. Kecuali di samping itu, sejumlah besar artefak abadi melayang di udara, masing-masing dengan pesona luar biasa, termasuk tiga prajurit kuasi kekaisaran. Potongan-potongan batu giok surgawi di aspal ke dalam bumi, dan sianyuan dari sianceng ada di mana-mana seperti batu pecah. Setelah perhitungan kasar, aku khawatir ada hampir puluhan juta hinayana. Sumber-sumber hinayana ini sendiri jauh lebih banyak daripada yang telah disembunyikan seumur hidup. Bahan-bahan lainnya tidak sebanding dengan harta karun yang dikumpulkan oleh Zou Yu, dan nilainya setidaknya puluhan kali lebih tinggi. Dan ini hanyalah salah satu dari enam warisan. Kalikan benda-benda ini dengan enam, dan itu akan menjadi koleksi seumur hidup kaisar Wu dari revolusi ke-9. Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kaisar Wu di peringkat 9, orang pertama di benua Changlan, benar-benar kaya. Tapi, Sulang tidak bermaksud mengambil keuntungan dari Suan Hu dengan cuma-cuma, dia berencana untuk memberikan sesuatu kepada Suan Hu. Dan sebelum itu, mari kita ucapkan terima kasih kepada Suan-Suan terlebih dahulu, dan kemudian alihkan hak warisan kepada Yuan Yue. Junior, terima kasih atas hadiahmu yang baik. Sulang tersenyum seperti bunga, harta karun ini sangat membantu generasi muda. Aku bisa membantumu. Suan mau tersenyum dan mengangguk, aku berharap kamu menjadi salah satu pilar benua Changlan. Pasti memenuhi harapan para senior. Sulang memberi hormat dengan sungguh-sungguh, tetapi ambisinya tidak berhenti di situ. Benua Changlan juga hanya satu dari ratusan benua di wilayah besar Singhai. Dibandingkan dengan wilayah besar, itu hanya tempat yang kecil, dan itu bahkan lebih merupakan tepian marginal daripada alam tanpa batas. Tatapan mata Sulang sudah melihat kekejauhan. Tentu saja, tidak peduli seberapa jauh Anda melihat, Anda harus rendah hati dan tampil baik di hadapan Anda. Warisan dan keinginan para pendahulu perlu diwariskan sesegera mungkin. Sulang berkata dengan tegas, Saya akan memanggil Yuan Yue sekarang. Bagus, Suan Ho tersenyum karena kebaikannya, saya telah membuka batas tangga si Yu untuknya. Kemudian, Sulang pensiun sementara, meninggalkan pavilion, melewati hutan persik, dan tiba di luar bangunan persegi ini. Sekali lagi menjadi penampakan Sundi yang kosong. Sulang berdiri di ujung tangga giyok ungu dan melihat ke bawah. Yuan Yue dan keempat lainnya masih berada di depan gerbang si Yu, masing-masing dari mereka pucat dan muram. Terutama Yuan Yue, meskipun dia seorang wanita, dia adalah yang terbaik dan terkuat di antara orang-orang yang hadir. Karena Yuan Yue sendiri dipuji sebagai kaisar bela diri ketiga dari klan Bai Yue yang lahir. Dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi warisan kaisar dengan kepercayaan diri yang kuat, memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri. Terutama ketika sampai pada langkah terakhir dari ujian pintu ungu. Hampir semua yang ada di hati Yuan Yue yakin bahwa warisan itu miliknya. Namun, Tuhan tidak membiarkannya berharap dan membiarkannya. Kehilangan warisan dari Wu di tingkat ke-9 yang agung dengan sedikit celah. Pada saat ini, Yuan Yue masih tenggelam dalam rasa sakit kegagalan. Ketika dia melihat sulang muncul kembali di ujung tangga batu giyok ungu, hatinya terasa tertusuk jarum dan suasana hatinya menjadi semakin buruk. Namun, dia tidak bisa menyimpan dendam terhadap sulang. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan Yuan Yue yang rendah, jadi dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Kecuali Yuan Yue, Liu, Xiang Ji, Peri Sembilan Kesengsaraan, dan Kaisar Semu Wuxian yang tidak dapat bergerak maju di Jalan Xiang Yun juga berada dalam suasana hati yang campur aduk. Kaisar Zun yang kosong telah keluar. Sebagai pemenang utama, dia pasti mewarisi warisan Kaisar Wudi dari peringkat 9. Hei, aku menunggu begitu keras. Pada akhirnya, aku hampir kosong, dan aku hanya bisa melihat orang lain memenangkan warisan. Kaisar Semu yang kosong akan segera menjadi Kaisar, tetapi kita masih hanya bisa bergerak di bawah wilayah Kaisar Semu, dan kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Ini benar-benar tragis. Itu bukan Kaisar Wuxian, itu semua semut. Mulai sekarang, kita semua adalah semut di kaki Kaisar Wuxian. Petik 2 titik 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 petik 2. Tentu saja, ada yang sedih dan ada yang senang. Hebat, hebat. Tuhan telah memenangkan warisan Kaisar Wudi tingkat 9, dan dia pasti bisa melangkah lebih jauh. Ya, saya menunggu Tuhan untuk menjadi seorang jenius yang telah langkah selama ribuan tahun. Pada saat ini, ketika dia memiliki warisan Kaisar Beladiri tingkat ke-9, dia pasti akan bangkit lebih cepat. Zusian berlengan merah dan Wuxian lainnya di bawah komando sulang, semuanya tersenyum, gemetar karena kegembiraan. Karena tim klan Kaisar Lingjue menghilang tanpa alasan, dan penampilan Zundi yang kosong sangat luar biasa, tidak sulit bagi Hong Siu dan yang lainnya untuk menebak bahwa Zundi yang kosong saat ini adalah sulang sendiri. Mereka bertukar diam-diam dengan kegembiraan, melampiaskan suasana hati mereka yang gelisah. Dan seluruh hadirin berpikir, Kaisar Zunsu mewarisi warisan Wudi tingkat ke-9, ketika uji coba warisan ini benar-benar berakhir. Sebuah pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Saya menyerahkan warisan Kaisar, berdiri di ujung tangga Giok Ungu, sulang berkata dengan acuh-ta'acuh, Hak warisan, saya akan memberikannya kepada Tauis Kaisar Bai Yue Yuan Yue. Suaranya tidak keras, tetapi jatuh ke telinga semua orang, dan itu seperti petir yang langsung mengguncang jiwa orang-orang. Pemandangan itu sunyi, ratusan orang di jalan Xiang Yun, empat orang di depan Zimen, dan dua baris pahlawan abadi di samping tangga Ziu, semuanya tampak kusam. Segera setelah itu, seperti seember air yang dituangkan ke dalam panci minyak panas, pemandangannya mendidih. Apa? Kaisar Wuksu benar-benar menyerahkan warisan Kaisar. Ya Tuhan, telingaku pasti rusak, bagaimana aku bisa mendengar hal seperti itu? Apakah Kaisar Zun Suan gila, dia ingin mengalihkan hak warisan kepada Yuan Yue? Palsu? Itu pasti palsu, siapa yang rela meninggalkan warisan Kaisar, itu ditinggalkan oleh Kaisar Wudi dari peringkat sembilan. Namun, Kaisar Zun Siu telah mengumumumkannya di bawah mata semua orang. Itu tampaknya tidak palsu. Mungkinkah karena hubungan yang tak terkatakan antara Kaisar Zun Su dan Kaisar Zun Yue? Tidak, tidak peduli seberapa baik hubungan itu, itu lebih baik daripada warisan pertama dewa. Saya pikir ada alasan lain mengapa Kaisar Zun yang kosong menyerahkan warisan. Apa alasannya? Bisakah Anda membicarakannya? Ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, ratusan orang benar-benar berteriak ribuan orang, suara dengungan itu seperti segerombolan lebah. Hong Siu Zuxian dan yang lainnya, juga tercengang. Ketika mereka memikirkannya, mereka tahu bahwa Tuhan tidak akan melakukannya tanpa tujuan, dan pasti ada alasan untuk ini. Namun, masih terlalu disesalkan bagi mereka untuk menyerahkan warisan Kaisar. Yuan Yue sebagai sebuah kelompok. Dia tercengang, menatap sulang dengan tercengang, seolah-olah dia telah benar-benar kehilangan jiwanya. Saudari Yuan Yue, peri sembilan kesengsaraan berkata dengan gemetar, Rekan Tauis Void, aku ingin memberimu hak warisan. Dia, mengapa dia melakukan ini? Yuan Yue tidak ingin memikirkan mengapa sulang melakukan ini. Yang dia pedulikan adalah semua hak warisan untuknya. Menyadari bahwa dia telah menjadi pewaris-warisan Kaisar. Seluruh tubuh Yuan Yue tiba-tiba bergetar, wajahnya yang lesu, sentuhan kegembiraan menjadi lebih intens, dan napasnya menjadi lebih cepat. Namun, dia masih tidak dapat berbicara, dan seluruh seringai orang itu seperti beruang yang baru pertama kali memakan madu. Yuan Yue, belum muncul, sulang hampir geli dengan tatapan beruang Yuan Yue, dan berkata dengan ringan, jika aku tidak muncul lagi, aku akan memberikan hak warisan kepada orang lain. Pernyataan ini keluar, Liu dan Xiang Ji di samping mereka tidak dapat menahan mata mereka yang cerah, dan menelan seteguk besar air dengan suara teguk. Namun, Yuan Yue jelas tidak akan memberinya kesempatan. Ya, Void Dao, Tuan, Yuan Yue terkejut seolah tersengat listrik, dan berteriak, A, dot aku akan naik ke sini. Sambil berbicara, Yuan Yue hampir bergegas menaiki tangga batu giyok ungu, sikap pendiam gadis itu telah lama terlempar dari langit. Setelah beberapa nafas, dia berlari ke sulang di tengah ekspresi tercengang dari dua baris pahlawan abadi. Jangan khawatir, ambil nafasmu. Sulang menatap Yuan Yue dengan tatapan main-main. Dia tidak menyangka Yuan Yue akan begitu bersemangat, yang sama sekali berbeda dari gambaran sebelumnya. Tuan Sulang, Yuan Yue dipandang rendah oleh sulang, tahu bahwa dia salah, dan wajahnya panas, dan dia menundukkan kepalanya. Ikutlah denganku. Sulang tersenyum, Senior Suan Huo masih menunggumu. Dengan itu, Sulang berbalik dan berjalan ke gedung persegi. Senior Suan Huo, Yuan Yue buru-buru mengikuti di belakang sulang, dengan linglung di wajahnya.